Update hasil Hong Kong Open 2023 Pasangan ganda putri Indonesia Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti melaju mulus ke 16 besar setelah memenangi perang saudara melawan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Selasa, 12 September 2023. Bertanding di Hong Kong Coliseum Kowon, Apriani, Fadia sukses mengunci kemenangan lewat permainan dua set langsung dengan skor identik 21-19 dan 21-19. Duel antara Apriani, Fadia versus Ana, Tiwi berlangsung sengit, kedua pasangan sama-sama berambisi dalam meraih kemenangan. Hasilnya, pertandingan akhirnya dimenangkan oleh Apriani, Fadia. Praktis, kini Apriani, Fadia menjadi tumpuan ganda putri Indonesia di 16 besar Hong Kong Open 2023, mengingat mereka adalah satu-satunya wakil yang tersisa. Pertandingan sudah berjalan ketat meski laga baru berjalan. Baik Apriani, Fadia maupun Ana, Tiwi saling melakukan jual-beli serangan. Di awal set pertama ini, Apriani, Fadia menampilkan permainan yang agresif. Apriani, Fadia sering melancarkan serangan lewat bola-bola atas serta smash-mash keras. Beruntungnya, hal tersebut mampu diatasi Ana, Tiwi lewat pertahanan kokoh yang ia bangun. Terlalu sering menyerang. Gaya permainan Apriani, Fadia justru bisa dibaca Ana, Tiwi. Alhasil, Apriani, Fadia malah tertinggal September 11 di jeda set pertama. Seusai jeda, Apriani, Fadia mulai perlahan bisa mengejar ketertinggalan. Apriani, Fadia pun sukses melakukan tikungan dan akhirnya mampu membalikkan keadaan. Set pertama akhirnya mampu menutup set pertama dengan kemenangan 21-19. Lanjut ke set kedua, jalannya pertandingan juga masih sama, kedua pasangan saling beradu serangan. Namun, serangan yang dibangun Apriani, Fadia terlihat lebih rapi. Sedangkan Ana, Tiwi seringkali terburu-buru yang justru membuat mereka kehilangan poin. Terbukti, Apriani, Fadia mampu unggul cukup telak 11-7 di jeda set kedua. Menuju poin-poin kritis, Apriani, Fadia semakin berada di atas angin. Apriani, Fadia lebih jeli dalam hal penempatan dan pengamatan bola. Runner-up kejuaraan dunia BWF 2023 itu pun akhirnya mampu menyudahi pertandingan setelah meraih kemenangan 21-19. Terima kasih telah menonton!